Intro Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024 Dalam operasinya, Hezbollah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah Hezbollah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas sionis Serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara Dalam laporannya, Hezbollah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal Atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Sukar pada Minggu Dinihari Jadi tepat saat peringatan Arbaim Imam Hussein Hezbollah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan Selain itu, Hezbollah juga mengaku akan siaga setiap saat Untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF Sebelumnya, Hezbollah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci Yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa Dalam pernyatanya itu, Hezbollah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan Tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Sukar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!